Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa like, share Terima kasih Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share Terima kasih Terima kasih Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 ini ceritanya kurang lebih gini semumpulan sahabat lagi barang-barang keluar dari Ruzi Allah semumpulan satu-satu rokok mau masuk nginep di satu desa ini orang-orang desanya pada sombong gak mau derima gak mau derima mereka akhirnya ya bermalap di dikurung pasir suara baru gak ada apa-apa karena kemudian ternyata kepala desa tersebut dijigit ulah atau binatang berdesa lain intinya disengkat oleh binatang berdesa mereka bingung gak ada yang bisa mengobati akhirnya satu utusan datang kepada sahabat ini apakah diantara kalian bisa mengobati yang terbikir binatang puas kata para sahabat ya kalau kami mengobati syaratnya ada apa syaratnya ya kami nginep di tempat kalian kami dimuliakan dikasih makan ya siap ya siap tapi kemudian makan sekenang-kenang ya udah datang datang dibacain al-fatiha saya berbaca saya tujuh kali jadi jadi baca ayat beberapa kali dengan cabut tujuan itu ada dasarnya sekali kurang manjur bacain dua kali kurang manjur bacain lagi sampai tujuh kali ditiup ditiup sembuh kalau saya kalau saya belok itu 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 sembuh tidak terjadi apa-apa dipotongi berbicara karena kata nabi masih ada ini dari ayat dari kejadian ini sebagian rumah rupiah dan tarif ada tarifnya boleh saya punya teman bapaknya rupiah kalau bahasa rupiah 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 rumahnya begitu ada orang rupiah maknya ahli rupiah bapak pada datang temannya rupiah baik itu kurang lebih kurang lebih apa keutamanan surat al-fan saya terserah 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 bismillah rupiah bismillah rupiah 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 yang mengatakan yang mengatakan di jantung itu untuk sebagai penjertahan dalam semua urusanku aku mendertahan dengan bertabarung menggunakan asma 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 mengasihi asih asih maha saya terus kemudian wal'alim bin alimah al-rahmat ahlakum bin al-rahim di'ana ziyadat al-bina idatul wana ziyadat al-makna al-rahman al-rahim artinya maha pengasih semuanya maha penyayang terus kalau menurut jurul al-rahman itu hurufnya lebih banyak daripada rahim jadi makanya lebih akum lebih maha penyayang itu maksudnya Allah menyayangi hambanya di dunia ini semua hambanya mau kafir atau muslim mu'min munafiq yang sholat yang gak sholat yang takat sama suaminya atau yang membangkak yang takut jauh dengan istrinya atau yang suka kabur buaya darat buaya air semuanya disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang muslim dikasih kaya yang kafir pun dibuat kaya ya kan yang muslim ada yang cantik-cantik yang kafir pun banyak yang cantik saking maha rahman yang Allah kasih sayapnya jadi di dunia ini kasih sayap Allah subhanahu wa ta'ala tidak dibatas yang muslim kenyang kafir juga kenyang yang takat kenyang yang kafir juga yang takat bahagia yang bermaksa juga bahag bahagia semuanya rahmatul dunia rahimul akhirat rahim rahimnya Allah di akhirat hanya khusus untuk orang-orang yang ber iman nah jadi bismillah Allah aku mulai membaca atau dengan dengan nama Allah aku sertakan sebuah urus aku dengan gerbakan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahman maha rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi apa sih maksudnya memuji asana memuji itu maksudnya kita memuji alhamdulillahi dalam atas perlakuan baik Allah secara kurdan Allah gak ada mau cipta apapun pada Allah berbeda dengan almadah almadah itu seperti apa bukan alhamdulillahi 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 Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan pada kita semua yang kita limiti ini tidak ada ibadah-ibadah ibadah kita, semua sholat, puasa, zakat, kebaikan kita itu sebenarnya secuai tidak ada. Tidak bisa diukur dengan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Jadi Allah memberikan nikmat kepada kita karena menghadapi Allah sakti maha pemurahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena anak-anak kita memuji kita, anak-anak kita berterima kasih kepada kita karena mereka merasa kita rawat, kita ngatur, kita biayai-biayai. Betul atau tidak? Emang-emang ini sayang kepada suaminya. Setia pada suaminya, kan emang-emang apa? Dikasih duit tiap hari, diayomi tiap hari, rumah disediakan, kedalangan juga dikau, naik apa-apa juga, mau belanja juga. Tidak dapat duit, iya apa enggak? Iya. Kenapa? Berterima kasih ada timbal baliknya. Sedangkan kita menguji Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada timbal baliknya. Itulah Alhamdulillah. Bedanya ya. Kalau kasih kepada kita itu tidak ada timbal balik yang sepadan sama sekali. Ibadah kita itu seperti apapun tidak akan pernah memasukkan kita kepada surga. Yang cocok kalimat ini adalah Alhamdulillah. Itu yang dipilih. Kenapa kok Alhamdulillah? Bukan Alhamdulillah. Bukan Alhamdulillah. Bukan Alhamdulillah. Dipilih Alhamdulillah. Itu rahasianya. Yang berhak yang disebabkan manusia banyak. Yang berhak yang disebabkan manusia banyak sekali. Tapi yang berhak benar-benar hakiki. Tidak ada salahnya untuk disebabkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya yang berhak dipuji, dipuja, disyukuri hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Rambun'alamin. Itu maksudnya adalah Al-Malik, wal-Sanyid, wal-Makbut, wal-Muslim, wal-Mudhaqfir. Yang memiliki yang menjadi cundungan yang disebabkan terus menurut yang mengatur, yang memperbaiki. semua yang selain Allah berarti itu semuanya sebuah selain Allah berarti berarti kita ikramkan bahwa kita adalah bagian dari alam semesta baik yang memiliki haribin itu namanya banyak Hai kenapa dikhususkan dengan yang berarti karena intinya hari kiamat adalah hari pembalasan yang belum dibalas di dunia burung atau baik nanti dibalas di akhirat banyak nabi kita kenal warusulamu warusulamu banyak nabi enggak kita puji enggak tahu kita namanya tapi tercatat ya Allah enggak pernah lupa enggak mungkin lupa yang berbuat burung banyak di dunia belum dapat kapan pembalasannya nanti di akhirat yang kelihatannya baik padahal buruk atau kelihatannya buruk padahal baik nanti dapat semuanya di akhirat di akhirat gak ada sama sekali memiliki di dunia ini Allah masih memberi kita keunangan untuk memiliki rumah memiliki harta iya kan itu harta-harta kita maksudnya disuruh miliki kita di akhirat nanti enggak gak ada yang memilih memiliki semuanya milik Allah surhanahu Allah iya kan ma'udu wa iya kan sa'i hanya kepadamu kami berikan hanya kepadamu kami berikan ibadah apa sih ibadah ma'udu yang merendahkan diri mengambah serendah-rendahnya itulah ibadah kita seorang itu adalah bentuk kita hina dina serendah-rendahnya di hadapan Allah orang itu paling memulia manusia adalah jidahnya kalau sampai jidah sudah ditaruh di tangan di tempat sujud itu menunjukkan posisinya serendah rendahnya orang Arab kalau menguruh mati yang tua dicium jidahnya iya kedatangan ketatangan sedikit yang dicium apanya jidahnya karena jidah ini yang paling pulih kita tundukkan kita suju takat dari tangan sebagai bentuk kita pengambahan serendah-rendah kepada Allah wa iya asba'in karena ekpadamu kita minta pertolongan ya pertolongan apa? apapun pertolongan untuk ibadah dan semua untuk pertolongan jalan yang lurus siapa itu? apa itu? tarikul islam jalan yang seluruh Nabi diutus untuk menyampaikan jalan ini itu syarabal yang dijelaskan syarabal yang dijelaskan syarabal yang beri nikmat kepada mereka siapa? Nabi jadi yang kita cari hidup ini jalannya Nabi orang-orang Siddiq syuhada soleh ada yang seperti orang-orang Nabi jalannya ada yang seperti orang-orang syuhada orang-orang Siddiq dan orang-orang soleh tidak hanya satu jalan tapi banyak jalan wa ilaqtuniyari dari Johor ulama mengatakan yang dilakati adalah Yahudi siapa itu Yahudi? keturunan Nabi Israel Nabi Israel itu siapa? Nabi Yaakob Nabi Yaakob Nabi Yaakob nah waduk olim naswani kenapa yang dilakati Yahudi itu tahu ilmunya tapi tidak mau mengahalkan tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar-benar Nabi Yaakob sebenarnya kenal anak mereka tapi mereka sengaja untuk dimudikan kebenaran ini Hakikatnya tidak jadi Sembunyikan Walau Ini Tersesat Kenapa Ini menafsir Ini akan menjelaskan tafsir Jadi bisa dihujung di semua tafsir Ibn Kastri Rabah dan semua juga menjelaskan Kenapa tersesat Tidak tahu ilmunya Neko-neko Tidak tahu ilmunya Neko-neko dan inisiatif sendiri Ini semua yang Sepertinya Kemudian Bagaimana kita Tadamuri Al-Fatihah Setelah Ketika shorat Tadamuri Al-Fatihah Kan kita bersorat Mau sendiri atau saat imam Semua bacaan Prinsipnya semua bacaan shorat Harus terbentuk diri sendiri Semua Kita jadi imam Makmum Kalau imam kan ada Makmum itu Harus terbentuk diri sendiri Yang kedua Baca ta'ud Sambil pahami bahwa Kita meminta perlindungan pada Allah Dari setah Yang menjadi musuh utama Dalam shorat juga Semua aktivitas Dalam shorat Al-Fatihah 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 Ini jatanya buri Bahwa kita sedang minta perlindungan kepada Setah Yang minta perlindungan kepada Allah Dengan benar Nyaga Dilindungi Makanya Ina shorat Dari Al-Fatihah 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 Terus Baca Bismillahirrahmanirrahim Kalian baca kan Kita sertakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita sumpah urusan Memulai Dengan berbicara Al-Fatihah Al-Fatihah Saya berdiri Di sini Untuk Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Mampu Banyak salah-salah tulis Mempersiapkannya Kemarin Yang edit Istri saya Tadi malam Tidak tahu Yang edit juga Tadi Tadi Allah Al-Fatihah Kita baca Al-Fatihah Allah yang mahar Masih Kita berkat Betapa Atungkan sayang Al-Fatihah Kasih Sayang Dan Sayid Semua Fase Kita Tidak ada Diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dari Bapak Emak Yang Dengan Kita Semua Dari kecil Di pelihara Sampai Seperti ini Melalui Fase-fase Kehidupan Yang ada Dengan Semua Dinamitanya Belum Banyak Jodoh Jodoh Belum Belum Yang berjuang Sampai Sepuluh tahun Akhir 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 Jodoh Jadi Ketika Pas Tampak Itu Tidak ada Tidak ada Bu Tidak ada Buri Semuanya Ya Jadi Enak Sambil Salat Kita Bayangkan bahwasannya Semuanya Bagi Allah Subhanallah Kita Berjantung Berdiri Men Mendekatkan Mendekatkan Kedua tangan Ini Dengan Karunia Dan Kasih Salam Allah Di antara Banyak Ritma Jutaan Bilyar Orang Yang Tidak Berdiri Menghadap Allah Subhanahu Wa Tidak Maliki Yaw Minti Selain Kampung Akhir Kampung Hak Hati Kita Semua Tempat Yang Kita Lalu Di Dunia Ini Hanya Persinggahan Kampung Hati Kita Dimana Di Akhir Sambil Kita Sudah Apa Yang Kita Persiapkan Bisa Baca Orang Atau Tidak Kalau Sudah Wajib Sudah Badan Data Kaji Atau Belum Ucapan Kita Sudah Bagus Sudah Kita Akur Dengan Pertuan Akur Dengan Menantu Kan Itu Tak Dengan Suami Kan Semuanya Baga Ada Bertanggung Jawaban Dimana Di Akhir Akhir Mau Ditagam Kurima Liti Yaw Minti Nanti Jager Nanti Sekolah Tadi Kita Tanggung Jawab Jadi Suami Beneran Jadi Suami Jadi Istri Bener Atau Enggak Jadi Papak Bener Enggak Untuk Anak Anak Jadi Guru Bener Atau Enggak Guru 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 Gateng Jam 8 10 Tadi Nulis Jam 8 Nanti Nanti Pas Nanti 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 Korupsi Ada Guru Guru Isi Makan Siang Hampir Kemal Guru Guru Bekerja Teman-temannya Pak Cuman Biasanya Gimana 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 gajinya kita makan gajinya kita makan gaji putra ini kalau kita inginkan hanya apa yang kita cari cintanya orang-orang orang-orang terserah salamu'alaikum tidak menjelisih Allah tidak melanggar agama kita siapapun yang mencari rito manusia dengan kemurkaan Allah manusia dikuat akan menjadi hidaya adalah urusan yang paling penting untuk dicari dijaga dirawat dengan sepenuh hati kita ngaji itu untuk mengawal hidaya kita kumpul baru bersama orang sore untuk menerapkan merealisasikan firman Allah biar punya komunitas kesolehan itu aja ya kan kita meningkat cari istri yang paling capek selamat menikmati